Pah Mekasan memang bukan tempat yang indah, tetapi juga bukan tempat yang kelewat mengenaskan. Pernah terjadi peristiwa berdarah di Pemekasan pada 12 Juni 2006, dan itu tidak membuat Pemekasan menjadi tiba-tiba mengerikan. Untuk sementara, biarkan Pemekasan mengisahkan dirinya sendiri, yang pada dasarnya tak berbeda dengan daerah lain di Pulau Madura. Selepas bulan Juli, cuaca akan berubah-rubah. Pada siang hari, matahari seperti hanya 1-2 jengkal di atas hubun-hubun. Namun menjelang sore hari, jangan kaget jika mendung datang tiba-tiba. Bulan Oktober, para pemilik lahan mulai menanam cabai dan juga jagung. Beberapa memilih menanam aneka kacang-kacangan. Tidak lupa mereka juga menanam tembakau. Sekitar 2 bulan lalu, karena curah hujan yang tinggi, sejumlah petani merugi karena tanaman tembakaunya gagal panen. Ketika kita berjalan sekitar 20 km ke arah utara, di daerah Pasean, hawanya jauh lebih panas karena merupakan daerah pesisir yang langsung menghadap ke Laut Jawa. Sebagian besar orang di sana bekerja sebagai nelayan. Ada pula yang menekuni usaha pembuatan petis madura dan petis hitam. Ritme kehidupan di pembekasan cenderung santai dan tenang. Orang-orangnya ramah senyum, penjual rujak, penjajah sate, pengecer DVD karaoke madura, penjual buah dan bertani. Semuanya menyambut hangat orang asing yang datang ke daerahnya. Orang pemekasan, seperti manusia dari tempat manapun, punya ingatan yang kadang terbatas. Akan tetapi, orang pemekasan tak akan pernah lupa peristiwa berdarah yang terjadi. Pada tanggal 12 Juni 2006 silam. Tragedi yang terjadi pada 2006 itu disebut sebagai salah satu yang paling berdarah-darah di Madura. Carok masal yang terjadi di daerah Bucur Tengah, kecamatan Batu Marmar, menyebabkan tujuh orang tewas dan puluhan lainnya luka berat. Carok masal ini terjadi karena sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektare. Lahan sengketa berstatus tanah bengkok, tanah yang dipinjamkan sebagai fasilitas kepala desa. Di Madura, tanah ini disebut sebagai percaton, tanah raja yang diberikan untuk desa. Warga Bucur Tengah percaya tanah itu adalah peninggalan kerajaan Majapahit, yang secara turun-temurun menjadi tanah milik desa. Haji Baidawi adalah mantan kelebun atau kepala desa setempat. Dia menganggap tanah percaton sebagai miliknya, sebab selagi menjabat, Baidawi menukar tanah itu dengan tanah miliknya seluas 4,4 hektare. Di tanah itu berdiri sebuah sekolah dasar. Tukar guling ini dianggap sah dan disetujui pemerintah daerah Jawa Timur pada 1999. Beberapa tahun kemudian, jabatan kepala desa mengalami suksesi. Persyidin kepala desa yang baru, menganggap tukar guling itu tidak sah. Ia meyakini bahwa tanah percaton tak boleh dimiliki secara individual, hanya boleh diperlakukan sebagai hak pakai selama seseorang masih menjabat sebagai kepala desa. Dan sebagai kepala desa yang baru, Mursidin merasa berhak mengolah tanah tersebut. Maka ia pun memerintahkan orang-orangnya untuk menemani tanah percaton tersebut. Maka Mursidin pun memerintahkan orang-orangnya untuk menanami tanah percaton tersebut dengan tembakau. Tak hanya itu, Mursidin pun mempelajari lagi berkas-berkas proses tukar guling tanah. Tak hanya itu, Mursidin pun mempelajari lagi berkas-berkas proses tukar guling tanah yang diklaim Haji Baidawi, mantan kepala resa. Mursidin menemukan tanda tangan palsu. Ia melaporkan kasus ini ke Polres Pemekasan. Pengadilan Negeri Pemekasan memfonis, Baidawi bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Namun 2 bulan kemudian, pengadilan tinggi Jawa Timur menganulir vonis ini. Permohonan banding yang dikabulkan PN Jawa Timur itulah yang membuat Baidawi merasa berhak mengambil lagi tanah percaton. Dia mengumpulkan pendukungnya. Rencana ini kemudian beredar luas. Agar tak terjadi konflik fisik, Polres Pemekasan disertai Polsek dan Camat Batu Marmar berinisiatif membahas sengketa ini dengan beberapa orang warga. Perkara tanah ini memang rawan berbuntut carob. Pihak kepolisian tahu benar. Karenanya Polsek Pemekasan kala itu, Ajun Komisaris Besar Adang Ginanjar, menyiapkan beberapa orang polisi di percaton. Pagi tanggal 12 Juni, Mursyidin dan beberapa pendukungnya bermaksud bertemu dengan Baidawi untuk membicarakan soal tanah. Rumah dua orang petinggi desa ini hanya berjarak sekitar 500 meter saja. Kemudian, ada enam mobil yang berangkat ke rumah Baidawi mantan kepala desa tersebut dan sisanya berjalan kaki. Akan tetapi, ternyata Baidawi tak ada di rumah karenanya rombongan Mursyidin pun bermaksud pulang. Akan tetapi, baru berjalan beberapa ratus meter, ternyata sudah ada ratusan pendukung Baidawi yang menghadang. Dan mereka membawa sejumlah celurit. Tiba-tiba saja ada suara ledakan bondet, istilah setempat untuk bom ikan. Rombongan Mursyidin buyar dan panik. Sebagian juga ada yang lari. Sebagian lagi melawan pendukung Baidawi, saling serang dan bacok di atas lahan percaton yang diberputkan itu. Mursyidin yang membawa serta ibunya, berusaha bersembunyi di sebuah rumah kosong. Akan tetapi, usahanya ketahuan. Beberapa orang kemudian menyeret Mursyidin keluar dan kemudian menyerangnya dengan celurit. Sang ibu Mursyidin berusaha melindungi anaknya, akan tetapi turut dihujani sabetan celurit. Ibu dan anak ini pun tewas di tempat. Polisi yang hanya berjumlah belasan, tentu tak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan masa yang kalap. Dari tujuh orang korban tewas, lima orang berasal dari kubu Mursyidin, termasuk Mursyidin dan ibunya. Dan sisanya pendukung Baidawi, mantan kepala desa. Dan sisanya pendukung Baidawi, mantan kepala desa. Meski banyak disebut sebagai carok masal, banyak orang tak setuju kalau tragedi ini disebut sebagai carok. Pasalnya carok tak pernah melibatkan perempuan. Di tragedi ini, satu orang perempuan tewas, yakni ibu Mursyidin yang saat itu menjabat sebagai kepala desa. Ada lima orang yang kemudian ditangkap, termasuk Baidawi, yang ditangkap dalam persembunyian di tengah hutan desa Talang Siring. Mereka menjalani hukuman beragam, dari delapan tahun hingga tiga belas tahun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.